Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mengganas disini di channel yang insya Allah akan memberikan kultum buat kalian yang mempunyai equipment-equipment fotografi ataupun videografi di video kali ini kita tidak panjang lebar, kita akan memberikan tips-tips menggulung kabel versi outline videografi, check it out setahu saya, ada dua tipe cara untuk menggulung kabel-kabel sesuai fungsi kabel itu sendiri, nah jangan di skip dulu, tonton sampai habis karena ada tips-tips yang berguna untuk kalian semua, langsung saja kita gulung kabelnya di video ini yang pertama ini dikhususkan untuk kabel-kabel yang langsung nancep di listrik, jadi kabel-kabel yang seperti ini yang langsung nancep ke listrik atau mungkin ada lighting-lighting di set nah itu bisa pakai cara yang ini, jadi begini caranya, pastikan ujung-ujung colokan ini tidak menancep ke listrik dulu ya, itu yang perlu kalian sadari dan kalian perhatiin, kalau kalian menggulung terus ini nancep rawan ke setrum gitu ya jadi pastikan tidak menancep terus begini caranya, ini langsung ditarik garis lurus saja terus yang tangan kanan itu biasanya yang menggulung kayak gitu, jadi ini perlu dipelintir nanti, jadi istilahnya begini, jadi begini nah nah begini istilahnya begini, jadi kalau kayak begini, itu salah banget jadi rawan putus terus kabel-kabelnya dan sebagainya, nah ini biasa digunakan teman-teman yang sangat amatir, sangat amatir begitu, jadi kita demokan yang baik dan benar begitu menurut versi kita sebenarnya jadi gini, terus kita langsung put pelintir aja kabelnya, jadi lurus, harus lurus begini, tidak ada bingkokan-bingkokan begini, jangan ya kayak begitu, nah terus begini nah, sangat-sangat simple banget, sangat-sangat mudah easy peasy, kalau kalian berlatih dengan cara yang rutin kayak gitu, jadi, nah gini kita bisa sambil ngobrol-ngobrol atau ngeliat-ngeliat apa, menurut set-set yang disana, jadi tinggal gulung-gulung aja, versi cepatnya juga sangat-sangat rapi banget dan, nah kira-kira beginilah contohnya ini rafia ya, ini diabaikan aja dulu, nah begini kira-kira seperti yang saya bilang, ini perlu latihannya sangat rutin, biar kalian mendapatkan komposisi yang sangat bagus banget untuk kabel-kabel yang kalian miliki, kayak gitu, nah begitu kira-kira beginilah, nanti kita akan kasih demo yang sangat kalian perlukan, untuk mengetahui gimana sih kabel ini digulungnya tadi baik dan benar nanti kita akan demokan, ini kejadian ketika kalian menggulung kabel dengan baik dan benar ini dia hasilnya, ketika kalian lempar kabelnya, akan lurus dengan selurus-selurusnya, terlihat rapi bukan, terakhir untuk mengetes bahwa kita telah benar dengan menggulung kabel dengan cara ini adalah kita lempar dan boom, kabel dengan mulus memanjang tanpa ruwet dan jangan lupa untuk melatih ya teman-teman, karena dengan latihan semuanya akan lebih mudah dan lebih cepat cara yang kedua, ini adalah cara untuk menggulung kabel yang kabel ini tidak berhubungan langsung dengan listrik, kayak gitu, seperti SLR, SDI, HDMI, atau dan sebagainya, ini dia caranya ini ada kabel SDI disini cara menggulungnya nanti kita praktekan ya jadi kita taruh di bawah dulu ini, jadi begini ini namanya adalah over-under kalau tidak salah jadi times up di tangan kiri yang sebelah kanan nanti ada over sama yang under kayak gitu jadi ini begini kita over dulu kayak seperti yang tadi terus kita under kan under nah begitu jadi kita ulang-ulang jadi over terus under nah ini presisi harus presisi jadi kalian nariknya harus sama kalau tidak sama tinggal ditarik aja sih sebenarnya kayak gini ya tarik aja langsung lagi over terus under lagi jadi ini seperti kayak simbol-simbol pramuka kayak gitu jadi kalau kalian menggunakan ini kalian harus tahu simbol-simbol pramuka kayak gitu ya kayak gini ya simpelnya kayak gini jadi kalau kalian sering-sering berlatih ini butuh sangat ketelatenan dan sangat-sangat butuh yang namanya latihan khusus bagi kalian yang pengguna-pengguna kabel-kabel seperti ini kayak gitu jadi kalian harus cepet-cepet kalau kalian ada anu yang lainnya disana jadi harus dicepetin kayak gitu oke kayak gitu ya istilahnya kayak gitu jadi terlihat sangat rapi banget sangat-sangat simpel jadi tapi perlu kalian latihan-latihan terus karena setiap kabel beda karena ini SDA juga kayak gini jadi agak kaku-kaku gimana jadi kalian perlu latihan yang sangat khusus over-under oke sekarang kita gunakan cara itu di kabel-kabel yang lainnya ini ada kabel SLR tuh SLR disini ini kalau kalian lihat ke bawah ini sangat amuradul kabelnya jadi kita over-underkan kayak gitu ini over dulu nah sesuai kebutuhan kalian terus di-underkan nah kayak gini jadi kalian pastikan dulu simetris kayak gitu ya terus di-underkan lagi terus di-overkan lagi nah begitu terus jadi sampai mana tadi over ya over under kalau kalian sudah sangat-sangat mahir jadi kalian tinggal ya begitulah plug in play kayak gitu nah eh HDMI sorry-sori ini HDMI ya jadi ada HDMI tadi SDI kayak gitu nah gitu kita tarik lurus lagi jadi kita over-kan dulu nah ini agak kaku banget jadi kalian perlu latihan-latihan yang sangat-sangat rutin untuk kabel-kabel yang kakunya seperti ini jadi tadi over terus kita underkan nah begitu jadi di-over lagi disesuaikan dulu terus di-underkan under ini under ya bukan undertaker ya nanti kalau undertaker smackdown jadinya oke kayak gitu ya begitu terus sampai kalian capek kayak gitu begitu nah over terus under jadi diselingi jadi itulah yang dinamakan dengan over sama under kayak gitu beginilah istilahnya cara menggulung dengan baik dan benar dengan cara over under untuk kabel-kabel yang bukan langsung ke listrik kayak gitu ya oke oke ini tips and trick untuk kalian menggulung kabel yang sekiranya sangat panjang sekali seperti ini kabel power 50 meter yang saya akan beritahuan kepada kalian caranya pertama-tama adalah kita akan bagi dua kabel tersebut lalu kita akan letakkan begini yang ini ke genset kalian dan yang ini akan kita pasangkan ke device kalian jadi kita langsung tarik aja ujung kabelnya ke yang nantinya kita tancapkan di genset atau sumber listrik yang kemudian kita akan bawa ke arah sumber listrik atau genset nah yang satunya kita akan tarik ke sana kita akan bawa ke atau ke arah kanset atau ke device kalian kayak gitu yang pertama-tama kita tarikkan nanti jangan ngoyok bos oke kira-kira begitu dan gimana sih cara menggulung kabel 50 meter ini kita pertama-tama kita akan taktikan jadi santai aja dinikmati aja di olor-olor lagi nah terus cara menggulungnya seperti ini jadi kalian bisa setengah ruku terus kalian paskan kaki-kakinya terus kalian langsung tarik seperti yang saya lakukan jadi ditarik tarik tarik terus oke beginilah jadinya yang sana juga sama dengan cara ini kalian bekerja secara cerdas dan menghemat banyak energi untuk kegiatan produksi yang sangat 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 membutuhkan energi yang berlebihan kayak gitu jadi sangat-sangat lah simple dan sangat-sangat lah apa menghemat energi kalian dan untuk menggulungnya kalian bisa menggunakan ya yang seperti itulah ya coba kalian lihat gulungan dengan sedikit lebih ketat untuk bentuk lingkarannya ini dia seperti ini bentuknya yang terakhir kalau kalian bisa pasangkan silahkan kalian pasangkan ini dengan kira-kira begitulah tata cara menggulung kabel yang baik dan benar dan terima kasih yang sudah menonton video ini kalau kalian suka silahkan share like subscribe komen dan terima kasih yang sudah menonton selamat berpuasa dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah dadah